Halo semuanya Gue agak buru-buru, baru selesai mandi Karena kesiangan, semalam gue abis bergadang untuk packing Terus sekarang telat, lumayan telat tapi masih bisa peluang dikit Jadi gue akan ke suatu negara untuk perayaan tahun baru disana Gue dulu sedang sekarang negaranya dimana karena gue pengen kan ikutin perjalanan ini Yang sebenernya agak impulsif ya, gue tiba-tiba baru beli tiketnya seminggu lalu Dan gue culik satu temen gue, gue ajakin dia langsung kayak Eh ikutin temenin gue kita ke sebuah negara, sebuah negara ini Dan dia mau, gue pengen ajak kalian buat ikutin gue prepare dari packing Dan di bandara nanti gimana sampai kita nyampe ke negara itu Oke kita pilih baju yang nyaman dulu untuk di bandara Karena ini flightnya lumayan panjang, setelah lumayan jauh Jadi gue harus cari baju, kaos gitu yang lumayan nyaman Masih juga ada lagi, ini beberapa Oke gue akan pake celana ini atau apa ya Berantakan banget ya wardrobe Salah satu jaket yang gue suka juga nih, gue waktu itu beli di thrifting di Fitzroy di Australia Ada beberapa yang thrifting Ini jaket-jaket yang udah tidak lama dipakai Jadi sebenernya ini wardrobe yang masih gue, di kamar gue ini ada wardrobe kayak gini, dua lemari Dan ini tuh masih suka gue pake, cuman yang jarang gue pake gue simpen di lemari, gudang Sekarang gue langsung mau jalan ke bandara Oh by the way, gue gak sendirian Nanti ada temen gue yang tadi gue bilang, yang gue culip Impulsive wajak pergi Nanti di bandara ketemu, nanti kita lanjut di bandara aja Gue pake R13 Ini salah sepatu yang menurut gue nyaman banget Yang pernah gue beli, good deal Lumayan nambahin gue, apa yang nambahin tinggi gue gitu Sekitar 5 cm mungkin Ini salah satu sepatu favorit gue kalo lagi traveling Karena di pesawat itu kan lama banget Gue bawa jaket, ini salah satu jaket favorit gue dari 2017 Dan sampe kemanapun gue pergi, setiap traveling selalu gue bawa Ini waktu itu beli di Paris Gak tau loh udah lama Terus pake sedikit Kasih tau outfit gue dulu Ini ada celana dari Jaded Dengan sepatu ini Pokoknya gue bikin outfit gue senyaman mungkin Sekompi mungkin dan pake topi dari Apa nih, lupa topinya Dan cincin-cincin Pokoknya gimana caranya gue pake outfit yang nyaman banget di pesawat Dan juga Lose-nya tetep oke gitu Jadi ya simple-simple aja lah Aduh-duh-duh Oke, udah siap Tinggal nunggu driver dikit lagi nyampe Kita langsung ketemu di bandar Kita cekin di Qatar Ini naik pesawatnya Qatar kita Tunggu ya kita akan kemana Gue Gue gak tau kalo orang-orang ngevlog tuh biasanya ngapain Jadi Yang gue liat sepengat sepengat tahun gue Setelah nonton vlog tuh kayak ada Part gini loh, kayak diem doang Kalian bisa tau nanti Di video terakhirnya akan gue bikin cinematic gitu Di suatu negara yang akan gue datangin sama Handy Handy emang ada niat dia mau tinggal disana Ghost-nya Itu ghost itu pengen, bener ya? Amin Keduain aja sama-sama ya Apa sih ini belokan? Hahaha It's always I love you Kita udah mau boarding Supaya ada Gue udah tau Bisa boleh Engin Ntar lagi dong gue di Kita di Vietnam Sebenernya udah boarding Tapi lagi dong gue nantri Terus ada hal yang Baru gue tau Kalo Kayak kita akan satu penerbangan Bersama Ada anjing Cua tuh Gue dapet Sit Di tengah Jadi masih bisa Toilet gampang Dekat hill Di bagian hill gitu Belum sampe di pesawat Kalian masih penasaran kan kita kemana? Kita akan kasih tau Kita kemana Baru landing untuk Transit Tadi flight total 8 jam Terus sekarang ke transit Tadi flight tuh lumayan berasalah Masalah gue kayak Lapping bangun turun bangun tidur Pertama kali juga nih gue ke Bendaranya Doha Bagiin apa? Pertama ada bagian yang kereta yang jalan Kereta jalan Kereta lagi? Iya kereta Kereta tanah Kereta tanah gitu Cerita itu mah di Manggaranya juga ada Gak coi nih beda nih kereta Kereta yang ini yang kayak di Singapura Iya Semacam kayak gitu Tapi ini kayak canggih deh Ada satu tips buat kalian semua yang suka flight night jauh Ini selalu bawa perfume Tapi di dalam botol kecil gitu Tuh Jadi Bisa pake di mana aja Dari cara kita kemana Oke ini tulis di komen Suka tau tuh bahkan kalian bener Kalau bener ada hadiah langsung 2 juta rupiah dari Handy Hand Handy So bagus banget saya Ini dirasa tadi Carling ngambil Over Masih belum tau ini dimana Gua akan ngasih tau kalian bentar lagi Terus udah keluar Dari bahan daeranya Gua dimana Tadi di imigrasi lumayan agak ribet Kayak karena kayak banyak orang orang dari Lupa lagi negara mana dia Kayak ramai-ramai terus dia agak Setelah gitu terus Gua tadi lumayan lama ditanyain ya Beda sama waktu kele Waktu itu kayak cuman ditanya Terus kayak agak Terang kayak tadi ribet gitu Bahkan Handy aja stuff disana See Handy Sampai juga akhirnya Ini mau drop cover dulu Di apartemen temen gua dulu Kalau kalian gak dantau perang-antan Gua ngakung Ada baking cover Sering bantu kita juga Nama Rubina Dia kuliah disini Tapi kita tolong drop Dengan cover dulu Semua bisa check in Jadi gua numpang di tempat Rubina Rubina nih Yang membantu gua Impulsif Kepasini Membangun sentang operasi Check in Nah ada di mana Handy Wah kok ngasih Kasih jawabannya ke gue Ya sebenernya Ya udah sih disini Kita lagi jadi turis aja sih disini Ayo kita aja guys Sekarang Eh Pegang minum boleh gak? Gua mau start Ayo Rub sini Rub Keu Buah, dua aja. I could remember that you were what's mine